Anda masih menyaksikan kabar utama, pemirsa setelah lama tidak dijenguk anak-anaknya, Pak Sutri lanjut usia ditemukan dalam kondisi membusuk di jonggol Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jedasah keduanya ditemukan setelah warga curiga karena beberapa hari tidak melihat korban keluar rumah. Beberapa hari tak tampak dan tercium bau busuk, membuat warga salah satu perumahan di jonggol Kabupaten Bogor mendobrak rumah pasangan Lansia, Hans dan Rita Tomaswa. Begitu pintu terbuka, bau bangkai semakin menyengat. Banyaknya lalat membuat warga makin khawatir. Ketakutan mereka terbukti. Pak Sutri yang disapa Opa Hans dan Omarita ini ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Tubuh mereka menghitam dan sudah mulai mengering. Menurut warga, Opa dan Omar selama ini hidup hanya berdua. Anak-anak mereka sudah lama tak menjenguk keduanya. Kapolsek Jonggol, Kompol Wagiman mengatakan polisi masih memastikan penyebab kematian Pak Sutri yang berusia 83 tahun dan 72 tahun itu. Namun saksi mengungkapkan bahwa kedua korban sudah dalam keadaan sakit. Jenazah Hans dan Rita ditemukan warga pada selasa siang 16 Juli. Keduanya diakini sudah meninggal dunia beberapa hari sebelumnya. Kok bangkainya kenceng banget? Iya. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One mengabarkan. Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One mengabarkan.